Rasa sakit di tulang belakang yang berulang di tulang belakang jangan dianggap sepele Rasa nyeri yang berpangkal pada bagian bawah pinggang sampai lipatan bokong merupakan tanda dari saraf kejepit Mengangkat beban dengan posisi yang kurang tepat dianggap sebagai salah satu faktor pemicunya Mengangkat beban dengan posisi yang kurang tepat dianggap sebagai salah satu faktor pemicunya Selain itu banyak juga fakta dan mitos yang beredar di masyarakat Salah satunya kelebihan berat badan dapat menyebabkan saraf kejepit Bener gak ya? Akan ada dokter Ziki Yombana spesialis saraf yang akan menjelaskan di segmen kali ini Yuk kita simak Fakta mitos yang pertama Katanya saraf kejepit sama dengan reumatik Bener gak ya? Yuk kita tanya dokter Ziki Itu fakta atau mitos? Itu adalah mitos Karena saraf kejepit dan reumatik adalah dua penyakit yang berbeda Saraf kejepit biasanya sering terjadi pada daerah tulang belakang dan daerah sendi-sendi Namun kalau reumatik itu adalah suatu gangguan autoimun yang menyebabkan peradangan pada sendi-sendi di seluruh tubuh Nyeri pada bagian pinggang merupakan salah satu masalah yang sering dikeluhkan orang banyak Saraf kejepit menjadi salah satu penyebab nyeri kronik terbanyak Jika tidak ditangani dengan serius dapat menyebabkan kerusakan permanen pada syaraf Namun benarkah kalau saraf kejepit hanya bisa disembuhkan oleh operasi? Gimana tuh dok? Fakta atau mitos? Itu adalah mitos Karena pada faktanya tidak semua syaraf terjepit harus dilakukan operasi Indikasi operasi ada beberapa Salah satunya adalah seberapa berat derajat yang dikeluhkan oleh pasien Kemudian seberapa berat jepitan syaraf tersebut Baru hal tersebut ada indikasi operasi Rasa nyeri pada bagian pinggang yang berkepanjangan tentu membuat tidak nyaman Selain itu aktivitas juga bisa terganggu Bagi sebagian orang banyak yang menyepelekan penyakit syaraf ini Tapi hati-hati ya karena jika tidak segera diobati Syaraf kejepit dapat menyebabkan kelumpuhan Namun ini fakta atau mitos? Itu adalah fakta Karena apabila syaraf terjepit tidak ditangani dengan cepat dan tepat Maka akan berkembang dan penekanannya akan semakin lebih berat Apabila dibiarkan lebih lanjut Maka akan menekan syaraf-syaraf motorik Sehingga menyebabkan kelumpuhan Tidur adalah waktu di mana tubuh dan organ lainnya beristirahat Tapi hati-hati kebiasaan buruk saat tidur justru dapat menyebabkan penyakit Salah satunya syaraf kejepit Karena katanya kebiasaan menekuk siku saat tidur dapat menyebabkan syaraf kejepit Benar gak ya? Yuk tanya lagi sama dokter Ziki Itu fakta atau mitos? Itu adalah mitos Memang banyak syaraf terjepit yang diakibatkan karena posisi-posisi yang salah Namun apabila dikatakan dengan menekuk siku dapat menyebabkan syaraf terjepit Itu adalah mitos Karena di siku ini relatif lebih jarang dan cukup aman dari lokasi-lokasi syaraf yang mungkin terjepit Berat badan ideal dianggap berat badan yang sehat untuk tubuh kita Selain membuat tidak percaya diri kelebihan berat badan juga bisa menjadi pemicu berbagai penyakit Salah satunya syaraf kejepit Apa ya kata dokter Ziki? Itu fakta atau mitos ya? Itu adalah fakta Orang yang mengalami kegemukan Otomatis berat badannya akan lebih menumpu dan membebani daerah tulang belakang bagian bawah Apabila ini berlanjut maka terjadi pergeseran dari bantalan daerah tulang belakang Pergeseran bantalan tersebut akan menekan syaraf Dan memberikan gejala syaraf terjepit daerah pinggang bawah yang menjelar sampai ke kaki Anda pernah mengalami yang namanya kesemutan? Mati rasa atau kaki seperti tertusuk jarum? Tentu sangat mengganggu ya bila sering terjadi Fakta atau mitos ya kalau katanya kesemutan menetap merupakan gejala dari syaraf kejepit Itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta Memang kesemutan merupakan salah satu gejala penyakit yang sering muncul pada banyak penyakit Namun apabila dia menetap dan berlada di lokasi yang sama Sangat mungkin itu adalah salah satu tanda dari syaraf yang terjepit Supaya Anda terhindar dari syaraf kejepit Yuk simak dulu tips dari Dr. Ziki berikut ini Untuk Anda yang sudah mengalami syaraf terjepit Ada beberapa hal yang harus Anda lakukan Yang harus Anda lakukan adalah rajin-rajin berolahraga Terutama olahraga yang dianjurkan adalah berenang Kemudian ada olahraga yang harus dihindari Yaitu olahraga-olahraga yang menggunakan otot untuk mengangkat Seperti fitness dan sebagainya Kemudian ada tips lagi Yaitu orang-orang yang sudah mengalami syaraf terjepit Sebaiknya tidak melakukan posisi-posisi membungkuk atau menunduk terlalu lama Untuk Anda yang belum mengalami syaraf terjepit Ada beberapa hal yang harus dihindari Untuk yang laki-laki Sebaiknya hindari meletakkan dompet di kantong belakang Karena dapat menyebabkan syaraf terjepit di bagian pinggang Untuk wanita Sebaiknya hindari menggunakan hak tinggi Karena hak tinggi akan menyebabkan perubahan posisi pinggul Dan pergeseran pada tulang belakang Kemudian untuk laki-laki dan perempuan Sebaiknya menghindari untuk menggunakan tas Yang dicantel atau diselempang Karena apabila digunakan dalam waktu yang lama Maka akan terjadi kekakuan otot di daerah bahu Kemudian kekakuan otot itu lama-lama akan menyebabkan Pergeseran tulang belakang di daerah leher Sehingga syaraf Anda menjadi terjepit pada syaraf leher